Pertama saya berikan suatu apresiasi dan penghormatan yang tingginya pada Pak Kepolda bersama satu jajarannya. Bisa menerima saya, itu berkaitan dengan serap aspirasi. Serap aspirasi berkaitan dengan rancangan undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Nah, rancangan undang-undang pidana kekerasan seksual ini sangat mendesak. Sudah mengingat Anda tahu sendiri, karena kejadian beberapa wilayah Republik Indonesia, sehingga teman-teman saya, para senator ini, sangat mendesak supaya ini cepat bisa diundangkan. Yang kedua, sambil kami serap aspirasi, kami memberikan informasi kepada Pak Kepolda beserta jajaran yang terkait di bidangnya, itu bahwa rancangan undang-undang PDKS ini adalah memberikan suatu kekuatan kepada pihak penyidik berkaitan dengan kekerasan seksual. Kenapa? Karena kan selama ini khusus untuk penanganan kekerasan seksual ini. Itu ada kekosongan hukum. Yang beliau pakai sekarang adalah kita penang-undang hukum tidak kenal. Itu lebih banyak di situ adalah unsur pemerkosaan dan lain sebagainya. Itu kan membagian saja kepada kekerasan. Yang kedua, mungkin penang-undang nomor 23 itu berkenakan dengan kekerasan dalam rumah sana. Itu kan hanya terbatas dari rumah sana. Dan ada permit Nikbud juga, mungkin hari terjadinya kekerasan di kampus ada juga. Tapi itu khusus ini. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang RUU-TPKS ini, jadi diharapkan memberikan suatu keundangan yang lebih luas, memberikan suatu perluasaan, memberikan suatu juga kekuatan dalam penyidikan kepada pihak penyidik, khususnya di Nikbud itu. Jangan sampai. Karena formulasi dari undang-undang apakah cukah hohak, formulasi dari undang-undang kekerasan rumah tangga dan sebagainya, ada yang mengadu ke polisi. Polisi benar. Oh itu tidak bisa saya lanjutkan ini. Ya kenapa? Kenapa undang-undangnya? Tidak bisa ditarik-tarikkan. Anda bahasa hukum kan tidak bisa begitu. Nah begitu. Ada undang-undang TPKS nanti, dengan setemartan nanti, saya kira lebih memberikan kekuatan kepada pihak penyidik, ke sosial kondisi untuk menindak hal ini. Nah yang ketiga, bahwa sanksi pun lebih berat. Rancangan sanksinya itu antara 5 sampai 15 tahun. Tapi di samping sanksi itu ada juga sanksi-sanksi lain. Ada sanksi sosial dan lain sebagainya, dan salah satu yang tulis itu masalah restitusi. Penggantian, apa namanya, kerugian, penggantian, apa, mustinya pendapat yang dia tidak dapat, termasuk juga penggantian pengobatan dan lain sebagainya, kepada pihak perbat. Hanya saja di sini memang restitusi itu oleh, apa namanya, si yang melakukan ini. Ya kalau mereka ada merupakan korporasi, bisa dia bayar. Tapi Anda tahu sendiri, mereka melakukan yang keras, kadang-kadang tidak punya apa-apa. Justru karena tidak punya apa-apa, dia tidak kerasan itu. Oleh karena itu memang dimungkinkan. Kalau dia tidak bisa bayar restitusi, dia tambahan hukuman lagi. Jadi ini efek jeraan yang penting untuk saksi.